Terima kasih. 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 Assalamualaikum Wr. Wb. 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 Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai berai Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu masa jahiliya bermusuhan Lalu Allah mempersatukan hatimu Sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat petunjuk Dan hendaklah di antara kamu Ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan Menyuruh berbuat yang ma'ruf Dan mencegah dari yang bungkar Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai Dan berselisih setelah sampai kepada mereka Keterangan yang jelas Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat Maha suci Allah dengan segara Firmanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ustaz Dastat Latif Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maros Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Yang kami hormati dan kami banggakan Teman-teman di Rumah Sakit Sarewan Maros Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada malam ini kita dapat berkumpul kembali Dalam acara halal bihalal melalui media virtual ini Dan sebelumnya kami ucapkan Selamat Hari Raya Dulfitri Buat semuanya Terima kasih Terima kasih kepada Teman-teman yang sudah hadir Malam ini kita akan mendengarkan Tausia dari Bapak Ustaz Semoga dengan tausianya Kesai dengan tema hari ini Malam ini Lebih menguatkan kita Dalam tali siraturahmi Dan dalam menghadapi Keadaan pandemi Masa pandemi ini Lebih dan kurangnya Mohon maaf Melangkah ke acara selanjutnya Ini Pak Sik Oh ya Kami Saksikan di layar monitor Mungkin Pak Sekdah Belum bergabung Ya karena Kita saksikan di layar monitor Bapak Sekretaris daerah Belum bergabung Mungkin beliau ada Halangan Yang tidak sempat Sehingga hari ini Atau malam ini Sambutan akan diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Kepada Ibu Dr. Haji Siti Mariam Haba MKS Dengan hormat Kami persilahkan Halangan Hadia Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita ketahui bersama bahwa untuk kondisi sekarang, Maros dalam hal ini dalam keadaan yang disebut kalau kita bisa mengatakan bahwa tiga minggu terakhir jumlah kasus yang positif semakin meningkat. Tetapi walaupun dengan demikian kami berharap bahwa dengan kegiatan ini bisa menjadi penyemangat buat kita semua. Ya, buat seluruh tenaga kesehatan. Karena saya kira dengan hal-hal ini kita bisa menerima tausia atau pencerahan terkait dengan hal-hal yang mungkin akan kita laksanakan menghadapi pandemi COVID-19. Olehnya itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Direktur dan jajarannya. Karena telah melakukan kegiatan yang sangat banyak bermanfaat buat kita semua dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit umum salam. Olehnya itu kami tidak perlu berpanjang lebar dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros atas sambutan arahan yang sudah dibawakan mewakili dari pemerintah daerah Kabupaten Maros. Baik, kita melangkah ke acara inti yaitu kita akan sama-sama mendengarkan tausia atau cerama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dasat Latif. Sudah bergabung ya bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz, sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lagi galau ini lihat peserta zoom, zoom cerama ini yang macam-macam modelnya. Ada yang makan di bumi, tolong-tolong tertipkan dulu belah. Tidak enak kita cerama sama ada yang makan di bumi, ada yang main sama anaknya. Kalau tidak bisa menampakkan gambar yang bagus, dianukkan saja videonya, ditutup. Supaya tidak terganggu konsentrasi saya. Baik, baik, baik. Ya, baik Pak Ustaz. Kami akan segera memperbaiki tampilan layar monitor yang teman-teman mungkin bisa memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Karena tausia malam ini merupakan ini momen yang sangat penting dan langka sebenarnya. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, bisa menghadirkan Bapak Ustaz Dasat Latif ini suatu momen langkah untuk kita baru kali ini rumah sakit bisa menghadirkan Ustaz seperti beliau. Mungkin bisa ditampilkan lagi ke layar monitor. Teman-teman mohon maaf untuk bisa menampilkan wajahnya dengan posisi yang betul-betul siap untuk menerima tausia malam ini dari Bapak Ustaz. Artinya dalam hal tidak terganggu oleh kegiatan apapun. Seperti itu ya Pak Ustaz. Saya mulai? Ya. Silahkan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. As-shadu an la ilaha illallah, wa as-shadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Wa qadaqlallahu subhanahu wa ta'ala bi kitab al-karim, wa hu as-daul qa'ilin. A'udhu billahin as-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu takkullah haqqa tukati, wa la tamutunna illa wa'antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya taqwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qalaidan, bismillahirrahim. Inna allaha wa malaihkatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amalu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Wa qalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaihkatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amalu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu alaihi wa sallam, maha benar Allah dengan segala firman. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, para pejabat teras Kabupaten Maros, dalam hal ini mungkin ada hadir Pak Sekda atau ema wakili beliau, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Direktur Rumah Sakit Umum Saleh Wangang Kabupaten Maros, Terkhusus Rekanda saya, Doktor-Doktor Lutfi Parewangi, spesialis, lupa saya. Beliau yang undang saya datang di tempat ini, yang insyaAllah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada para sahabat, Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Bahwa dia sholat, dia mau punya baik. Mungkin yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, bahkan Senin Kamis dia lancar. Yang tidak bayar sahabat ya Rasul, dia bayar sahabat kharta dan sahabat fitrahnya. Bahwa barangkali yang tidak haji karena dia sudah mampu, padahal dia sudah mampu. Kata Nabi dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia berumroh. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, Tetangga yang jahat sama tetangganya, dan yang memutuskan tali persaudaraan. Seluruh sahabat heran, bagaimana dia bisa bangkrut ya Rasulullah? Dia ibadahnya kan baik, hubungannya kepada Allah bagus, amal-amalnya baik, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul. Hubungannya kepada Allah baik, Ibadah mahdanya baik, Tapi sayang seribu sayang, Kepada teman kantornya di rumah sakit Saliwangan, Banyak usuhnya. Di komplek rumah sakit, Depan rumahnya bertengkar gara-gara partiran. Samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara kot. Samping kiri rumahnya bertengkar gara-gara tempat sampah. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Samping di rumah sakit, bagian anak musuh. Apoti tidak suka, internal tidak suka, kebinanan tidak ada yang senang. Orang seperti ini meski hitam jidatnya, bangkrutnya di akhirat. Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa begitu? Nabi menjelaskan, cocok nih. Hubungannya kepada Allah baik, Tapi sayang ketika dia setor nanti amal-amalnya, Ya Allah ini puas aku. Datang orang. Tunggu dulu, Dia pernah sakiti saya, Pernah karena fitnah itu di rumah sakit. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnanya, Saya dinonjobkan. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah. Ambil itu puasanya. Sepuluh tahun. Habis puasanya sepuluh tahun. Dia setor lagi sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang lagi. Pernahkah itu tetangga di Maros? Nah fitnahkah katanya anakku ya lurus rambutnya. Bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Gara-gara fitnanya, Saya tinggalkan itu komples. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah. Ambil itu puasanya. Sepuluh tahun. Habis sholatnya sepuluh tahun. Habis puasanya sepuluh tahun. Nah setor lagi sakatnya. Ya Allah ini sakatku. Tunggu dulu ya Allah. Pernah tahu itu suamiku bodoh sama-sama macale. Nah fitnah suamiku. Nah sebarkan berita bohong. Akhirnya tidak terpilih suamiku. Padahal sudah ku jual sepenuhnya sawat. Gara-gara fitnanya. Bangkrut saya. Dan malu saya sepuluh tahun. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah. Ambil mitu sakatnya. Nah setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Masih ada orang datang. Ambil hajinya. Habis amalnya. Habis muyamalnya. Masih ada orang yang pernah datang. Dia pernah disakiti datang. Ya Allah saya juga pernah disakiti. Lalu orang ini berkiti. Bagaimana lagi caranya? Habis muyamalku. Teko ni cara anakku. Wacakku mana nih amalakku. Allah berfirman supaya adil. Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Inilah yang disebut bangkrut. Amal-amalnya habis untuk membayar dosa dan pengkesalannya kepada orang lain. Sementara dosa-dosanya orang masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Salah satu penyebabnya kata Nabi. Karena dia jahat sama temannya. Karena dia jahat sama tersesama manusia. Tetangganya, teman kantornya. Inilah yang bangkrut. Nah, maka panitia tidak mau kita bangkrut di akhirat. Maka kita berhalal bihalal. Nah, ini dia. Agar kita tidak pilih di akhirat nanti. Halal bihalal ini bukan sekedar trend. Halal bihalal ini bukan sekedar gaya-gayaan. Ayo cerama virtual, laginya trend, telekonferensi. Bukan sekedar itu. Yang lebih penting dari ini adalah Sesama pegawai, perawat, dokter, karyawan, sekuriti, dan sebagainya Rumah Sakit Salewangan Kompah Bersatu Ini maknanya Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal Kalau kita masih dendam gara-gara Pilpres Cebong sama kampret Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal Kalau masih kita dendam gara-gara apa Gara-gara harga obat Tidak ada gunanya kita bertengkar gara-gara bonus Sampai sekarang Gara-gara bonus rumah sakit menengani COVID Kita bertengkar Dan bermusuhan Nah, ini tidak ada guna berhalal bihalal Jadi halal bihalal itu makna terpentingnya adalah Persaudaraan Bahasa agamanya Nah, makna terpentingnya Bapak memaafkan saya Saya memaafkan Bapak Itulah halal bihalal Nah, ini yang pertama yang perlu saya jelaskan Halal bihalal ini Makna terpentingnya adalah Kehuwa dan persaudaraan Meskipun dia Atau halal bihalal ini Bukanlah sebuah syariat Islam Bukanlah sebuah Perintah agama Dalam hal perayaan halal bihalal Ya Tapi ini adalah Anjuran untuk Mengokokkan persaudaraan Seperti firman Allah Wa'tasimu Bihablillahi jami'a Wa la tafar Berpegang tegulah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah Dan janganlah engkau bercerai-berai Ini ya Satu Yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam Halal bihalal ini Hamba Allah bernama Ayub alaihissalam Alhamdulillah Diberi rezeki yang banyak Masempo dan le Alhamdulillah Tapi hebatnya Kaya dermawan Kaya Sogi Malabu Yang banyak diantara kita Kaya Pelit serakah Ya Ini kaya Dermawan Dan Suka bantu orang Yang banyak di kita Kaya Pelit Serakah Ini Ayub Kaya dermawan Dia bersedekah Banyak betul Malaikat berkata Kepada Allah Ya Allah Dia dermawan begitu Soleh begitu Karena dia kaya Coba kalau dia miskin Allah berfirman Memang Bawaannya itu Ayub baik Meskipun dia miskin Tetap taat Iblis berkata Bakasih saya kesempatan Menggodanya Akhirnya digoda Apa godaannya Nah Mulailah dia bangkrut Habis Perkebunannya Terbakar Ternaknya Mati semua Jatuh bangkrut Ketika bangkrut Datang Iblis Ayub Sudah Aku sembaitu Tuhan Apalagi kau sembaitu Tuhan Dia ambil semua harta Apa kata Ayub Alhamdulillah Sempat kak kaya Berapa banyak orang Dari lahir sampai mati Miskin terus Tidak pernah kaya Allah berfirman Apa Kau lihat Memang dia baik Kata Iblis Tidak Coba kalau tidak ada anaknya Tidak begitu Ayub Akhirnya Wafat lagi anaknya Datang lagi Iblis Sudahlah Ngapain ku sembah lagi itu Tuhanmu Nah ambil harta Sekarang nah ambil lagi anakmu Sudah ku sembah Kata Ayub Alhamdulillah Sampakah punya anak Berapa banyak orang Puluhan tahun Berkeluarga Sampai wafat Tidak punya anak Alhamdulillah Saya sempat merasakan Punya anak Sekiranya mahasiswa aku juga Nabi Langustaz Saya juga Ustaz Mau masarjana Tidak ada anakmu Bagaimana mau ada anakmu Nanti tidak ada suamimu Bagaimana mau ada anakmu Tidak ada suamimu Tidak ada istri Ada yang lebih parah Ada anaknya Tidak ada suaminya Ini lebih bele-bele lagi Ya Nah Allah berfirman Apa Miskin itu Tidak ada mie anaknya Dua mie cobaannya Miskin Tidak ada anaknya Wafat Ayub tetap beribadah Nah apa kata Allah Kau lihat tuh Iblis berkata Tidak ya Allah Dia begitu karena dia sehat Coba kalau dia sakit Sakit Lagi Ayub Alhamdulillah Seluruh badannya dimakan Ulat Datang lagi Iblis Ayub Sudah-sudah Bitu Kesempatan Tuhan Nambil mi hartamu Nambil anakmu Sekarang kau sakit Apa yang kau sempat Tuhan Apa kata Ayub Alhamdulillah Sempakah sehat Berapa banyak orang Dari lahir Kodong cacat Sampai meninggal Sakit Tidak pernah sehat Kata Allah Kata Allah Apa kau lihat tuh Iblis tidak putus asa Akhirnya apa Tidak dia begitu Karena banyak orang Di sampingnya Banyak sahabatnya Digoda lagi Turun lagi Iblis Digoda satu kampung Usir kau tu Ayub Nak kena penyakitnya Nak tulari kau nanti penyakitnya Usir dari kampung Diusirlah Ayub Alayhisselam Ketika diusir Ayub Alayhisselam Kata Ayub Tolong tunjuk Di antara kalian Ini masyarakat kampung Tunjukkan ke saya Siapa yang tidak pernah saya bantu Semua diam Sebab apa Semua pernah dibantu Oleh Ayub Alayhisselam Nah Tapi kepala desanya Berkata mohon maaf Kami takut Tularan penyakitnya Ayub Akhirnya Ayub Alayhisselam Diusir lagi dari kampung Setelah diusir dari kampungnya Apa cukup sampai disitu Godaan setan Tidak Istrinya lagi digoda Bang Berdoa lah kau bang Capek mengurus kau Berdoa kau Apa kata Ayub Alayhisselam Minta maaf deh Saya malu Saya malu berdoa kepada Allah Kenapa 81 tahun saya sehat 81 tahun saya sehat Baru ke beberapa saat sakit Saya malu berdoa kepada Allah Istrinya berkata Sudah kalau begitu Capek mengurus kau Saya tinggalkan kau deh Mudah-mudahan tidak ada istri Seperti ini disini Setelah pensiun suaminya Bahaya tidak Nau rusmi Mau makan Andreno-andreno Bukan itu Ingat ibu-ibu ini yang sudah pensiun Kodong suaminya Atau yang tiba-tiba Non-job Tadinya kepala dinas Tadinya direktur rumah sakit Tiba-tiba tidak ada jawaban Jabatannya Sayang-sayang ke suami Itu laki-laki Laki-laki kalau sudah pensiun Dan hilang jabatannya Itu cepat Tersinggung Ada yang pernah curhat Sama saya Ustaz Kenapa itu Saya nak kampang sekali Tersinggung Kenapa Pak Kan pensiun Kodong pagi-pagi itu Tidur-tidur Di depan televisi Nonton Baring-baring Sama itu kucingnya Cucukku Dewa misteriku Nah tendang itu kucing Apa ini kucing Tidur saja kerjanya pagi-pagi Kucing di tendang Saya tersinggung Jangan kasih begitu Kodong suami ya Nah ibu-ibu Dia tinggal Dia bilang capek Kau urusku Kusalahi kau yolo Kata ibu salam Boleh sih Silah Kau lembut Nanya wabu Tapi ingat Kalau kau pulang Saya cambuk Pergi istrinya Ayub alaihissalam Ketika sakit Seperti itu Di tengah padang pasir Dengan penyakit Yang sangat parah Sendiri pula Apakah ayub Berkata Ya Allah Teganian Kehukum saya Ya Allah Kenapa saya begini Saya nabi-mu Tidak Ayub alaihissalam Hanya berdoa Kepada Allah Ya Allah Jangan pula Lidahku dimakan ulat Jangan pula Hatiku dimakan ulat Karena seluruh tubuhnya Ayub dimakan ulat Sampai kelihatan Ini giginya Karena habis Pupinya dimakan ulat Ya Allah Jangan lidahku dimakan ulat Kalau lidahku dimakan ulat Bagaimana aku menyebutmu Kalau hatiku dimakan ulat Bagaimana aku menyebut Mengingatmu Itu jidah minta Seluruh malekat Mereka bertakbir Allahu Akbar Memesarkan Allah Subhanallah Maha suci Allah Iblis Mati akal Lihat ayub Lalu Allah Perintahkan Malekat Kau turun Hentakkan kakinya Ayub di pasir Hentakkan kakinya Ayub di pasir Dihentakkan Lalu dengan izin Allah keluar air Lalu ketika Keluar air itu Air mu jisah Maka Allah Perintahkan Ayub Kau buka bajumu Sumbat itu Air yang keluar Basah bayunya Ayub Lalu diperintahkan Untuk mengusap Keseluruh tubuhnya Basahi bajumu Tubuhmu dengan Baju yang basah itu Alhamdulillah Dengan izin Allah sembuh Nah setelah sembuh Datang lagi istrinya Bang Maafkan saya Hilap kakasya Minta maaf kak Kata Ayub Ya oke Saya maafkan kau Saya maafkan kamu Tapi saya pernah bilang Tahu aku cambok kau Akhirnya apa Ayub alaihissalam Mengambil lidi Seratus Helai Lalu diikat Menjadi satu Lalu dipukulkan Ke istrinya Dimana yang dipukul Bukanya Bukan Dimana yang dipukul Perutnya Bukan Dimana yang dipukul Kata Ayub alaihissalam Sayang Angkat telapak kakimu Diangkat telapak kakinya Lalu dipukul Istrinya sekali Pukulannya Bukan untuk Menyakiti istri Tapi pukulannya Untuk memberikan Pelajaran bahwa Kalau kau salah Pasti ada Nah sekarang Apa hubungannya Sama kita ini Pegawai kesehatan Di rumah sakit Salewange Apa hubungannya Dengan pandemik Nah satu Ya Ilmu Menghadapi Musibah Adalah sabar Ini kita Di rumah sakit Salewange Luar biasa Sama kurang lebih Penderitaannya Ayub Pertama Apa penderitaannya Wafat Eh apa Bangkrut Belum selesai Cobaan itu Muncul lagi Cobaan kedua Apa cobaan Keduanya Meninggal anaknya Belum selesai Dukanya Sakit lagi Belum selesai Dukanya Ditinggal lagi Sama istrinya Nah kita di rumah sakit Para pekerja medis Dokter dan perawat Pertama Kita kadang kalah Dibohongi pasien Tidak mau terus terang Bahwa dia positif Satu ini cobaan Cobaan kedua Kita was-was Dan takut Menghadapi itu Takut ketularan Dua Ya Masuk lagi Cobaan ketiga Difitnah lagi orang Oh ini sekarang Yang menikmati Uang-uang Bantuan Covid-19 Adalah para dokter Dan para tenaga medis Tiga mencobaan Ya Yang keempat Dicoba lagi Apa cobaannya Kena Tidak sedikit Perawat dan dokter Yang kena Bukan cuma kena Berapa banyak Yang wafat Empatnya Cobaannya Yang kelima Cobaannya Ada lagi Tunjangan Ada bonus Untuk perawat Dan dokter Penanganan Covid-19 Tidak sampai lagi Ke kita Cobaan Lebih Cobaan ini Kalau Cobaan Seperti ini Kita alami Maka kuncinya Hanya satu Sabar Lalu siapa Siapa itu Sabar Al-Quran Menjelaskan Bahwa Sir Sabiri Gembirakan Orang-orang Yang sabar Siapa Al-Quran Asabat Tapi apakah Ayu Menyerah Tidak Apakah Ayu Berkata Ya Allah Kenapa Kau uji saya Tidak Kita Baru Jaki Dapat ini Kenapa Bisa begini Bahkan Ustaz Tiga bulan Bagi Dirumahkan Kita Masih Syukur Dirumahkan Berapa Banyak Dikuhurkan Kita Masih Dirumahkan Tapi Ustaz Tapi Ini Kita Bisa Terancam Ustaz Nah Kita Stres Kalau Motivasi Kita Kudus Selama Bapak Ibu Dokter Bekerja Para Perawat Bekerja Cari Muka Sama Kepala Dinas Cari Muka Sama Kepala Bagian Cari Muka Sama Direktur Rumah Sakit Ujungnya Pasti Stres Kalau Motivasi Bekerjanya Surah Al-Mahida 35 Pasti Bapak Tidak Pernah Stres Bahkan Bapak Akan Berebut Untuk Menangani Orang Kenapa Al-Mahida 35 Menjelaskan Menyelamatkan Satu Jiwa Manusia Sesungguhnya Sama Menyelamatkan Seluruh Penduduk Satu Jiwa Sedangkan Jangankan Menyelamatkan Satu Jiwa Menyingkirkan Duri Di jalan Menyingkirkan Duri Di jalan Itu bagian Dari Pahala Parapuran Itu Tangkaling Kisana Pelacur Mohon maaf Saya tidak suka Memakai istilah PSK Pekerja Seks Komersial Pelacur Itu namanya Ada pelacur Banyak sekali Dosanya Kemudian Dia lihat Anjing yang Kehausan Haus itu Anjing Lalu Diambil Sepatunya Dia buka Diambilkan Air Lalu Dikas minum Itu binatang Bagaimana Kalau menyelamatkan Manusia Tapi Apabila Motivasi kita Hanya cari duit Motivasi kita Hanya Kenaikan Pangkat Golongan Motivasi kita Cari buka Sama manusia Maka ketika Berhadapan Wabah Seperti ini Hakkul Yakin Pasti anda Depresi Tapi Kalau Motivasi kita Adalah Menyelamatkan Jiwa Manusia Insyaallah Bapak Tidak akan Pernah Cemas Saya tertula Ustadz Tidakkah Orang yang Kena musibah Ini Menggugurkan Dosa-dosa Ingat Nabi Jelaskan Tertusuk Duri Duri Tertusuk Kaki kita Menggugurkan Dosa-dosa Tidakkah Penyakit itu Menggugurkan Dosa-dosa kita Tidak ada Yang sia-sia Kata Nabi Bagi umatku Dia Kaya Bersyukur Pahala Dia kena musibah Bersabar Pahala Tidakkah Orang terkena Wabah Covid-19 Lalu dia Wafat Andai dia Wafat Bukankah Nabi menjelaskan Matinya Seperti mati sakit Itulah sebabnya Orang-orang Korban Covid-19 Di Saudi Arabia Mereka yang Betul-betul Wafat Positif Maka dia Dimakamkan Di Sebaik-baik Pemakaman Di dunia Yaitu Dibakit dan Maklah Bakit dan Maklah Ini adalah Makam Pemakaman Pertama Yang akan Dibangkitkan Dipada Masyarakat Jadi Bapak Bapak Sekalian Motivasi Kita Tentu Adalah Menyelamatkan Jiwa Itu Bagaimana Praktiknya Bagaimana Praktiknya Satu Karena Bila WHO Agar Terhindar Maka Kita Harus Cuci tangan Daripada Sekedar Cuci tangan Maka Lebih Baik Kita Udu Saya Ingat Awal-awal Covid-19 Ini Sebelum Ada Istilah Lockdown Dokter Lutfi Kan Sudah Ada Viral Videonya Bahwa Kita Umat Islam Tidak Usah Cemas Ini Cukup Dengan Wudhu InsyaAllah Daripada Kita Cuci tangan Saja Sekalian Orang Yang Ada Wudhunya Bukan Cuma Tertular Dari Virus Tapi Janji Allah Cintai Oleh Allah Mudah-mudahan Kita Ambil Sisi Positif Covid-19 Ini Maka Sejak Ada Wabah Ini Maka Setiap Saat Kita Selalu Ada Wudhu Kalau Ibu Sudah Selalu Ada Wudhu Dicintai Allah Itu Janji Al-Quran Kalau Orang Sudah Dicintai Allah Apa Dia Minta Pasti Dikasih Ya Allah Mudah-mudahan Saya Bisa Jadi Kepala Dinas Kesehatan Dikasih Ya Kalau Allah Yang Mau Contoh Kalau Orang Cinta Ada Jatuh Cinta Sama Cintai Jatuh Kita Sayang Betul Belikah Gak Pali Handphone OPPO Dah Doanku Bertindak Kita Sayang Terpast Itu Pinjang Kredit Di Koperasi Rumah Sakit Daripada Putuskan Cintaku Begitu Juga Dengan Allah Kalau Allah Telah Cinta Kepada Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Minta Pasti Dikasih Tidak Dikasih Berarti Yang Diminta Tidak Baik Percaya Jangan Pernah Sangka Buruk Ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa Jadi Dokter Kok Jadi Ustadz Saya Dulu Kan Tiga Tahun Tiga Tahun Berturut Itu UMPTN Saya Saya Sempat Menjadi Anak Didiknya Pak Dokter Lutfi Digama Dulu Jadi Tentor Tiga Tahun Saya Berturut Turut Ya Sekali Saya Jadi Dokter Begitu Ada Padahal Sembayan Tahju Mampu Malam Berturut Turut Nasar Mekuasa Tujuh Tujuh Hari Ibu Bimbingan Tes Di sekolah Saya Juara Ya Ibu Bapak Kudoakan Begitu Pengumuman Tidak Pernah Lulus Begitu Mau Kukodon Jadi Dokter Itu Ada Kemanakan Temannya Pak Dokter Namanya Dokter Iswadi Ali Koas Di Waktu Itu Baju Putih Saya Pakai Itu Baru Pikat Di Depannya Fakultas Pendokteran Baru Kukodoh Pakai Pegang Mau Itu Jadi Dokter Ternyata Malah Saya Jadi Ustad Alhamdulillah Saya Tidak Mengobati COVID-19 Tapi Saya Mengobati Orang Mencerai Stres Ya Yang Saya Obati Bukan Penyakit Apa Itu Bronchitis Tapi Yang Saya Obati Penyakit Hati Gili Seket Kiri Galang Pak Gosip Itu Yang Saya Obati Dan Demi Allah Tidak Ada Orang Mati Nanti Masuk Di Neraka Kenapa Masuk Kustana Karena COVID-19 Tidak Ada Yang Masuk Neraka Kenapa Masuk Neraka Pak Gosip Penyakit Hati Kenapa Masuk Neraka Sombong Penyakit Hati Itu Yang Saya Obati Kalau Allah Telah Cinta Kepada Bapak Ibu Apa Yang Bapak Ibu Minta Pasti Dikasih Kalau Tidak Dikasih Percaya Pasti Ada Yang Terbaik Itu Ya Allah Mudah Mudah Tahun Ini Saya Bisa Beli Pakai Suami Seling Apa Masih Mahuk Punya Mobil Allah Tahu Jangkit Sangka Buruk Kenapa Saya Tidak Bisa Jadi Kepala Nidah Tidak Cokok Pangkak Jabatan Allah Tahu Kalau Ada Kita Korupsi Al-Kes Allah Tahu Jadi Jangan Perlah Sangka Buruk Sangka Baik Satu Yang Kedua Yang Kedua Supaya Kita Ini Bekerja Betul-betul Menjadi Amal Selain Tiap Bulan Dapat Fulus Dapat Gaji Juga Dapat Pahala Yang Kedua Setelah Wuduh Apa Lagi Kan Kita Ibu Mohon Maaf Kak Yang Belum Pakai Jilbab Eh Sudah Saatnya Kita Tutup Saatnya Kita Tutup Semua Badang Ingat Kalau Pakai Jilbab Jantung Kita Lekan Ada Pakai Jilbab Masih Ada Itu Selalu Pakai Jilbab Sempi Sempi Sudah Sempi Banyak Pakai Jilbab Ketat Bajunya Ketat Sekali Baru Pakai Lagi Waju Yang Warna Bajunya Persis Warna Kulit Jadi Sama Saja Tidak Baju Kelihatan Karena Kelihatan Leputnya Ini Melengket Di Bajunya Baru Warna Kulit Itu Warna Bajunya Persis Warna Kulit Itu COVID Sini Pakai Baju Berlapis Lapis Yang ketiga Supaya Menjadi Pahala Setiap Kita Melkeluar Rumah Kita Berdoa Dulu Duduk Kita Nantana Inna Solati Wanusuki Wamah Yaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Pintu Ke Pintu Bismillah Tawakkaltu Alallahi La Hawla Wala Kuwata Illabillah Langkah Kakikan InsyaAllah Begitu Kita Jalan Dari Makassar Mat Mat Cini Sawah Kemarus Rumah Sakit Berapa Langkah Kaki Nabi Katakan Orang Baca Doa Ini Lalu Dia Sudah Ada Wuduh Sudah Baca Doa Melangkah Kaki Kanannya Kaki Kanan Jalan Satu Pahala Dicat Melangkah Kaki Kirinya Dihabur Dosa Kecil Jadi Kalau Dari Makassar Kemarus PP Berapa Langkah Kaki Apalagi Kalau Sampai Di Rumah Sarki Tak Putar Naik Lantai Satu Turul Lantai Dua Naik Lantai Putar Lagi Berapa Langkah Kaki Nah Berikutnya Lagi Supaya Jadi Amal Kebaikan Yang Kita Lakukan Ini Pun Kalau Kita Wafat Kita Sudah Baca Doa Itu Maka Simat Segeranya Kembali Kepada Allah Subhanahu Ini Poin Kedua Poin Ketiga Nabi Juga Yang Pernah Mengalami Lockdown Siapa Yunus Alayhi Salam Da'wah Sangka Buruk Kepada Allah Akhirnya Ditinggalkan Medan Da'wah Masuk Ke Perut Ikan Berbeda Pendapat Ulama Ada Mengatakan 7 hari Ada Mengatakan 10 hari Bahkan Ada Mengatakan 40 hari Ketika Masuk Ke Dalam Perut Ikan Apakah Yunus Alayhi Salam Berdoa Ya Allah Keluarkan Saya Perut Ikan Tidak Apakah Yunus Alayhi Salam Berkata Ya Allah Kenapa Saya Ada Dalam Perut Ikan Saya Namimu Tidak Yunus Alayhi Salam Hanya Memperkenalkan Sebuah Istighfar La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Kuntum Minad Zalimi Maka Ibu ini Kalau Ibu Sambil Sambil Menangani Pasien Tetap Ilmunya Jalan Di otak Tapi Mulutnya Selalu Mengingat Allah Kasih Dengar Pasien Kita Supaya Ikut Tidak Mustahil Di sisi Allah Tidak Mustahil Di sisi Allah Mudah Mudahan Dengan Doa Tolak Balak Itu Karena Istighfar Itu Tolak Balak Mudah Mudahan Itu Yang Ibu Ibu Amalkan Membuat Ibu Terhindar Dari Balak La Ilaha Tidak Tuhan Illa Kecuali Engkau Ini Susungnya Saya Kuntum Minabzalimi Telah Menzalimi Diri Saya Sendiri Nah Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Saya Kira Ini Saja Tau Sia Kita Pada Tak Ini Mudah Mudahan Ada Manfaat Terima Kasih Pak Dokter Andi Muhammad Lutfi Parewangi Guru Saya Di bidang Kedokteran Kalau Ada Sekiku Saya Langsung Telepon Dok Ada Mesti Ini Kita Tingkatkan Kewaspadaan Banyak Masyarakat Kita Sekarang Termakan Hoax Capek Tiga bulan Di rumah Saja Capek Tiga bulan Di rumah Saja Beredar Di hoax Sekarang Ada Kecenderungan Masyarakat Kita Tidak 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 Mendengar Berita Jelek Tentang COVID-19 Jadi Ada Kecenderungan Capek Akhirnya Menyebarkan Fitnah Ketika Bapak Di Fitnah Dia Maki Ikut Memfitnah Juga Bahkan Pernah Ada Dokter Bikin Status Silihat Di Medsos Kami Tidak Akan Diam Tidak Boleh Dokter Kata Begitu Mestinya Katakan Saja Meskipun Kalian Memfitnah Kami Kan Siap Untuk Merawat Kalian Oh Itu Namanya Inna Laha Yuhidbul Makhlisiin Ya Jangan Bilang Kami Tinggal Kami Tidak Akan Tinggal Diam Tunggu Saja Kalau Dokter Mian Tidak Mau Urus Pasien Masa Ustaz Yang Geri Pake Tangan Pasien Tambah Cepat Manti Fitnah Itu Salah Satu Cara Mengguburkan Dosa Dosa Kita Jangan Kita Balas Karena Kalau Kita Pun Membalasnya Sesungguhnya Dihadapan Allah Sama Saja Derajat Semoga Ada Manfaat Lebih Dan Kurang Yang Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Tadi Tau Siah Yang Disampaikan Oleh Bapak Bapak Ustaz Das Latif Terima Kasih Bapak Ustaz Atas Pencerahannya Malam Ini Inti Dari Tau Sia Yang Disampaikan Oleh Pak Ustaz Adalah Pentingnya Menjaga Silaturahim Antara Umat Beragama Utamanya Kita Para Tenaga Kesehatan Yang Hampir Sebagian Waktu Kita Kita Habiskan Di Tempat Kerja Dan Bertemu Dengan Teman Teman Kita Tentunya Kita Semua Tidak Ingin Bangkrut Di Hari Kemudian Olehnya Itu Mari Kita Lebih Mempererat Lagi Tali Silaturahim Antara Kita Para Pelayan Kesehatan Inti Yang Kedua Adalah Sabar Dalam Memberikan Pelayanan Kita Utamakan Kesabaran Dalam Ditimpa Musibah Kuncinya Juga Adalah Sabar Baik Bapak Ibu Hadirin Yang Dirahmati Allah Sekali Lagi Kami Ucapkan Kepada Bapak Ustaz Das Atlatif Seluruh Sama Ibu Dan Pencerahannya Malam Ini Sampai Ya 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 Pak Ustaz Apa Tidak Ada Ditutup Dengan Doa Ya Tadi Kami Sampaikan Pak Ustaz Supaya Bisa Lansung Ditutup Dengan Doa Silahkan Pak Ustaz Ya Mari Kita Kirimkan Suratul Fatihah Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Hasil Dan Keutamanya Kita Ikhlaskan Untuk Teman Sejawat Kita Para Perawat Dokter Yang Terlebih Dahulu Menghadap Kepada Allah Karena Penanganan COVID-19 Silahkan Mengingat Siapa Yang Ibu Bapak Ingin Kirimkan Fatihah Kita Kirimkan Suratul Fatihah Untuk Arwah Arwah Mereka Ilah Al-Fatihah 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 A'udhu Al-Fatihah Al-Fatihah Da'wat Wa Radial Ya Allah Ya Rabi Sat Yang Maha Membalas Balaslah Segala Kebaikan Orang-orang Yang Dalam Mewakafkan Waktu Harta Dan Ibu Untuk Acara Ini Angkat Harkat Dan Mertabat Wujudkan Cita-citanya Bahagiakan Keluarganya Dan Jika Kelak Menghadap Kepada Menghadapkan Dalam Iman Islam Ya Allah Ya Rabi Sat Yang Maha Memelihara Sat Yang Maha Melindungi Lihara Dan Lindungilah Para Aktifis Dokter Kami Perawat Kami Dalam Menengani Covid-19 Ya Allah Lindungi Mereka Dari Wabah Ya Allah Selamatkan Mereka Dari Wabah Ya Allah Dan Mereka Yang Terpapar Ya Allah Sembuhkan Dan Berikanlah Kesehatan Sebaik Baik Kesehatan Ya Allah Angkat Segala Penyakit Yang Meneritakannya Ya Allah Ya Allah Jangan Kau Palingkan Hati Kami Setelah Kau Berikan Petunjuk Dan Hidayah Dalam Hati Kami Ya Allah Yang Maha Mengampuni Ampuni Segala Dosa Dan Kesalahan Yang Pernah Kami Lakukannya Baik Yang Kami Sengaja Maupun Yang Kami Tidak Sengaja Ya Allah Ya Berikan Hidayah Kepada Kami Allah Jangan Kau Biarkan Kami Larut Dalam Masyiat Dan Dosa Ampuni Segala Kesalahan Kami Yang Lebih Penting Berikan Kami Kesanggupan Dan Kemampuan Untuk Tidak Mengelang Allah Akhirat Wa Afiatan Filjasad Wasyadatan Fil'ulm Wabarakatan Fil'rizm Wataubatan Qabla Al-Maut Warahmatan Indal Maut Wa Magathiratan Badal Maut Allahumma Hawin Alayna Fisa Karat Al-Maut Rabbana Adina Fidun Ya Asana Wafil Akhirat Ya Asana Subhanallah Rabbik Rabbil Izzat Ya Mesih Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Sebelum Saya akhiri Saya akan Menutup Sebuah Acara ini Dengan Sebuah Pantun Saya Persembahkan Kepada Dokter Dutfi Buah Nangka Buah Papaya Buah Durian Buah Mangis Di sampingnya Ada Buah Kelapa Dan Buah Nangka Itulah Buah Buahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Ustaz Demikianlah Kita sama-sama Sudah mendengarkan Tauhsia Dari Bapak Ustaz Dasat Latif Selanjutnya Kita akan Memasuki acara Yang terakhir Yaitu Interaksi Bersama Teman-teman Inti dari Segalanya adalah Halal Bilhalal Mungkin ada yang Ingin disampaikan Dalam hal ini Kami persilahkan Dulu dari Kepala Dinas Kesehatan Jadi disini Kita akan Kita kan Tidak sempat Bertemu Berjabat tangan Biasanya Kalau selesai Acara Atau kegiatan Halal Bilhalal Kita berdiri Saling berjabat tangan Namun Mudah-mudahan Dengan Halal Bilhalal Virtual ini Tidak mengurangi Nilai ibadah Yang sudah kita Laksanakan Mungkin saya Persilahkan dulu Kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Untuk memberikan Ucapannya Terkait dengan Halal Bilhalal Atau selesai Melaksanakan Ibadah puasa Masih suasana Yidul Fitri Mungkin ada yang Mau disampaikan Pada semua Keluarga besar Di RSUD Salewangang Kabupaten Maros Mungkin Ibu Kepala Dinas Masih bergabung Dengan kami Atau Sudah Terputus Oh iya Silahkan Ibu Kadis Ada yang ingin Mau disampaikan Setelah selesai Semua rangkaian Acara kita Pada malam hari ini Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kira acara ini Sampai Apasih Sampai Karena Walaupun kita Tidak bersama-sama Tetapi Bisa bersuap Melalui acara Malam hari ini Dan kami Atas nama Ini Semoga Semoga di Tahun ini Bisa Lebih baik dari tahun lalu Dan tahun depan Bisa lebih baik lagi Amin Dan segera kita Di Apa Segera Wabah COVID-19 Ini Segera Berlalu Dimarus pada husnya Dan seluruh Indonesia pada umumnya Mohon maaf Lahir dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Kepala Dinas Kesehatan Dokter Hajah Siti Maryam Haba Atas ucapannya Kami juga Mengucapkan terima kasih Minal Aydin Wal Fahizin Selanjutnya Kami Persilahkan kepada Ibu Direktur Rumah Sakit Untuk menyampaikan Dir Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terkhusus untuk Dokter Lutfi Pak Doangi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk dokter Helmi Dan dokter Nura Terima kasih Atas kehebatannya Dalam IT Mudah-mudahan Jadi Youtuber Ya Youtuber Ya Terima kasih Tim IT Sudah Sudah Memfasilitasi Kami semua Terima kasih Teman-teman Yang sudah Meluangkan Waktunya Untuk Bersama-sama Dan Insya Allah Kita akan Selalu Secara virtual Di lain Kesempatan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Mudah-mudahan di lain waktu Pak dokter bisa menghadirkan Pak Ustaz lagi Tidak dengan Melalui Zoom meeting Seperti ini Karena kami ingin sekali Bertemu langsung Sebenarnya Namun Mudah-mudahan Seperti Apa yang sudah kita Alasan Tidak mengurangi Nilai ibadah Yang Sudah kita Jalankan Baik Kami persilahkan Kepada Bapak Dokter Lutfi Untuk menyampaikan Sepatah kata Atau kesan-kesannya Silahkan dok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Syukur Alhamdulillah Ini terlaksana Ini ada orang hebat Yang tidak sedikit Yang terlibat di dalam ini Apalagi dokter Helmy Yang mau menginisiasi Kemudian Kita ini turut Mendukulah Orang-orang muda Yang mau Yang seperti ini Kebetulan Saya dengan Ustaz Das Memang sangat dekat Pilihannya kemarin itu Ustaz Das Satu Prof. Feni Haju Ada beberapa pilihan-pilihan kita Tapi karena Waktunya sangat singkat Dan beliau Pas lagi kosong waktunya Alhamdulillah Beliau bersedia Saya Meskipun kita tidak berjabat tangan Saya kira kita berjabat hati lah Hati kita saling berjabat Saling memohon Maaf lahir batin Tidak sempat Kita bersua Selama Mulai dari Bulan Maret Perium ini Garang sekali Kita pun bertemu Tidak lagi berjabatan Dan bagus juga sebenarnya Tidak membatalkan Covid ini Bisa jadi rahmat Bisa jadi laknat Laknat bagi mereka Yang menyalahgunakan Tidak memanfaatkan Dengan baik Rahmat Karena kita mulai dari Ramadhan saja Kemarin kita lebih banyak Di rumah Hampir full beribadah Praktik tutup Itu nyaman sekali Kita dengan ibadah full Sebulan itu Luar biasa Dan itu Kesempatan bagi kita Untuk kejar-mengejar Dalam Mencari Keutamaan Sekiranya itu Mari kita menjadikan Itu sebagai ladang pahala Mohon maaf sekali lagi Kalau ada yang salah Saya bersama istri disini Tidak menjaga jarak Karena memang Tidak boleh jaga jarak Mohon maaf Lahir batin semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga pak dokter Beserta keluarga Sehat Selalu Terlihat di layar monitor Sudah bergabung Bapak dokter Firman Jaya Selamat datang Selamat bergabung dok Mungkin ada yang Mau disampaikan Silahkan dok Sepata kata Atau dua Sepata kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dokter Terluti Terbitri Di rumah sakit Karena dia Mengundang saya Untuk diri Semua ini Terima kasih Terima kasih Pak Ustaz dokter Lakit Sempa memberikan Keusianya Sempa memberikan keramanya Yang memberikan pencerahan Kepada kita semua Khususnya Teman-teman Petugas Kesehatan Bapak dokter Di rumah sakit Sejarah ini Yang saya sampaikan Saya mengucapkan Meskipun sudah terlambat Selamat Terima kasih Mohonlah maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah bergabung Di acara kami Selanjutnya mungkin Kami persilahkan kepada Ibu dokter Syahruni Perwakilan dari IDI Untuk menyampaikan Kata-kata Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semua Mungkin Ada artinya Kita tidak pernah bertemu Secara langsung Tapi masih ada Sebagian yang Sering kita ketemu Tapi terutama Untuk seluruh Teman-teman Yang ada di rumah sakit Saliwanga Maros Terkhusus Dan teman-teman Sejauh Kami dari IDI Mohon maaf sebelumnya Karena belum Sempat Menginisiasi Untuk melakukan Halal-halal Tapi insya Allah Kami juga akan Merencanakan Secara keseluruhan Untuk IDI Sama Maros Untuk melakukan Halal-halal Kami sudah mencanankan Dan terima kasih Kepada Ustaz Dasat Yang mungkin masih ada Di link ini Serta Kakanda Lutfi Serta Dr. Helmi Yang memang saya sempat baca Yang menjadi Penginisiasi Untuk Apa Terlaksananya Kegiatan halal-halal ini Alhamdulillah Ini adalah Apa sih namanya Pertemuan virtual Yang sangat Sangat Apa Menganggap kita ya Bertemu Bersama Walaupun mungkin Hanya Bersapa Hanya melihat Muka saja Tanpa berjabat tangan Saya Dari IDI Cabang Maros Terhusus Dan Juga Sebagai Salah satu Perwakilan Dari teman dokter Yang ada di rumah sakit Mengucapkan Mohon maaf Lahir batin Insya Allah Kita sangat berharap Bahwa Covid-19 ini Akan berakhir Segera Dan Kita bisa bersua Bersalam-salaman Dan bersayang-sayangan Kembali Terima kasih Sekira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita melangkah lagi Mendengarkan Apa namanya Intinya kita mau mendengarkan suaranya Supaya melepas kerinduan kita Yang sebenarnya Jarang Sangat jarang Kita bertatapan langsung Karena adanya kesibukan-kesibukan kita Selanjutnya Kami persilahkan Ketua Komite Medik Dokter Luansah Bergabung Dok Assalamualaikum Dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Dok Kita mengucapkan Alhamdulillah Dengan terselenggaranya Halal bihalal ini Versi Zoom Dan itu kita sangat berterima kasih kepada inisiator Dokter Helmi Dan Dokter Nura Beserta Kakanda Dokter Lutfi yang Sudah Bisa menghadirkan Ustaz Das Atlatif Sebagai penceramah Memang Memang Kita harus Selalu Saling mengingatkan Ya Karena Manusia itu tidak luput dari Kesalahan Dan Sesungguhnya Orang yang merugi Adalah orang yang Tidak Tidak saling Menasihati Saling menasihati Dalam Kebaikan Kesabaran Saya Atas nama Ketua Komite Medik Mungkin yang tidak sempat Hadir pada Mewakili Teman-teman Mengucapkan Selamat Hari Raya Dupitri Dan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila dalam Keseharian Kami di Masa sakit Ada hal-hal yang Terlalu berkenan Baik itu Disengaja Maupun tidak Disengaja Jadi Yang penting Buat kita Dan Mari kita Sama-sama Saling Mendukung Saling menyemangati Dalam menghadapi Suasana Yang seperti Saat ini Misalnya Ada hal-hal Yang perlu kita Diskusikan Perlu kita Bicarakan Mungkin itu Lepaskan Buat Selanjutnya Pesan Kami Kepada Manajemen Ataupun Inisiator Bahwa Kegiatan ini Sangat bermanfaat Mudah-mudahan Melah-mudahan 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 Sesuatu Mungkin Apakah Dalam Melah-mudahan Untuk Pertemuan Secara Langsung Seperti Demikian Terima kasih Atas kesempatan Yang Dulu Kepada 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 Walaikum Warahmat Tidak 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 Ada yang Ingin Disampaikan Saran Atau Apa Selain Kita Bermaaf-maafan Lewat Montor Kita Bisa Memberikan Masukan Yang Bisa Meningkatkan Untuk Pelayanan Di Rumah Sakit Kita Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Ketua Komite Keperawatan Ada Ketua Komite Keperawatan Komite Komite Keperawatan Habit Kayaknya Tidak Ada Di Monitor Komite Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tidak Ada ya Baik Perwakilan Saja Dari Kepala Ruangan Mungkin Bisa Menyampaikan Siapa Yang Bisa Mewakili Kepala Ruangan Ya Sambil Mungkin Siap-siap Kepala Ruangan Mungkin Dokter Helmi Ada Yang Mau Disampaikan Dok Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami diberikan Kesempatan Untuk Menjadi Inisiator Di Di Rumah Sekitar Lewangan Semoga Selalu Selalu Kompak Selalu Kita Dalam Bekerjasama Dalam Melayani Masyarakat Marus Dan Sekitarnya Dari Kami Kalau ada Kesalahan Mohon maaf Pelahiran Malin Terus Rumah sakit Kalewang Mantap Ya cukup Dok Ya Dokter Hikmah Ada yang ingin disampaikan Dok Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Kepada Semua Yang Ada Saya Mohon maaf Pelahiran Batin Mungkin Dalam Berinteraksi Selama Waktu Satu Tahun Animal Ada Hal-hal Yang kurang Bersenat Ya Kami Mohon Dimaafkan Mudah-mudahan Kita bisa Kedepannya Bergerak Lebih baik Lebih Inas Lebih Kumpak Dan Juga Kepada Senior Yang Hadir Juga Disini Mohon maaf Lahir dan Batin Semoga Sehat Panjang Umur Dan Kita bisa Kemudian Juga Kepada Teman-teman Nakas Yang Sementara Beristirahat Lagi Isolasi Mandiri Semoga Cepat Sehat Bisa Kembali Buka Buka Kita Semua Untuk Sama-sama Kemah Layanan Yang Terakhir Kepada Manajemen Masukkan Bahwa Karena Sekarang Buka Lagi Tutup Dan Sangat Sulit Untuk Merujuk Pasien Bisa Mungkin Ada MOU Manajemen Rumah Sakit Maros Yang Mau Menerima Pasien-pasien Kita Khusususnya Yang Membutuhkan Oka Sehingga Transfer Pasien Itu Bisa Berjalan Lancar Kalau Pengalaman Kemarin Masih Ada Dua Tiga Hari Itu Seletak Nanti IGD Dan Juga Mohon Pada Teman Sejawat Yang BPJP Kalau Misalnya Ada Pasien Di IGD Bisa Diperhatikan Karena Menunggu Transfer Itu Biasanya Agak Lama Sehingga Mereka Juga Butuh Perhatian Sementara Kami Sebagai Petugas IGD Mungkin Punya Keterbatasan Memberikan Pelayanan Kepada Mereka Demikian Barangkali Mohon maaf Kalau ada Hal yang Bersenang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya silahkan Dokter Nasmiah Ada yang Ingin disampaikan Dok Atau Sama Dengan Dokter Hikmah Tidak Nampak Layar Monitor Mohon Mana Pak Sarif Fangsa Perwakilan Dari Teman Teman Opi Wakilan PDV Siapa yang Mau Disampaikan Siapa yang Mau curhat Silahkan Sarif Curhat Selama Sarif Bilang Punya Saya Siapa Sarif Papai Yang penting Jantik Di rumah Yang Isma Di rumah Ibu Isma Ibu Isma Bagaimana Bu Hadir Hadir Tak Tanya Mas Sri Dr. Sin Nanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Isma Seperti Tadi Ustaz Tadi Mengatakan Bahwa Ini Merupakan Berkah Mungkin Buat saya Juga Karena Terputus Putus Putus Pangguan jaringan Putus ya Silahkan Kak Kak Is Basari 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 Yang Disolasi Basari Kalau Ada yang Dikurukan Alhamdulillah Caripa 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu Siap Ada kesehatan yang Isan Sari Silahkan Sari Ada yang Mau disampaikan Mungkin Curhat Atau kurang tahu apa mau dibilang saya alhamdulillah alhamdulillah kita semua disini baik-baik saja ya lanjut apa lagi insyaallah insyaallah dengan baik silahkan kais lanjut apa yang mau disampaikan maaf tapi tertutus kami bisa melalui masa-masa ini dan terima kasih atas doa dukungannya pada teman-teman mudah-mudahan kami bisa melalui masa ini insyaallah amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kais dengan pak yasir kayaknya jaga jarak betulan ini dihalangi oleh dinding oh ya mana rasanya 4-3 hari tak bersamun video call saja pak yasir video call ya jadi teman-teman yang isolasi mandiri tetap semangat yang hari ini diperiksa tunggu telpon hari ini sudah ada hasilnya perwakilan kepala ruangan ada yang bisa menyampaikan perwakilan kepala ruangan yang berhatiin ibu titik belum bicara perwakilan kabit ibu titik sebentar ya sambil menunggu kepala ruangan ibu siapa mandiri ibu ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh saya Mewakili teman-teman Perawat Mungkin saya adalah Orang yang paling ideal Untuk perawat Saya seorang perawat Hilang suaranya Baik saya lanjutkan Jadi Saya mewakili Teman-teman Perawat Termasuk teman-teman bidan Dan termasuk Jadi perawat maupun bidan Merupakan Komunitas terbesar Di Di rumah sakit Yang hampir semua Aspek pelayanan itu Dilakukan oleh Oleh perawat Maupun oleh bidan Oleh karena itu Saya Mewakili teman-teman Memberikan support Kepada teman-teman Untuk Senantiasa Menjujung tinggi Keikhlasan Di dalam Bekerja Tanpa Pamri Seperti tadi Yang telah disampaikan Oleh Bapak Ustaz Bahwa Jangan mengharapkan Hanya semata Karena Pulus Tetapi Harapkan semata Karena Pengabdian Ataupun Ibadah Kepada Allah SWT Dan melalui Kesempatan ini Kami atas nama Perawat Dan termasuk Bidan Menyampaikan Permohonan maaf Bila dalam Pelaksanaan Ataupun Kegiatan-kegiatan Yang Pelayanan Yang kami lakukan Ada hal-hal yang Tidak Tidak Maksimal Kami lakukan Kami mohon maaf Dan terima kasih Kepada Semua pihak Semua pihak Yang telah Mendukung Tugas-tugas kami Kepada Ibu Kepala Inis Ibu Direktur Dan semua Pihak Dan Termasuk Partner utama Perawat adalah Dokter Kami Menyampaikan Terima kasih Dan termasuk Pada Tenaga Kesehatan Lainnya Di rumah sakit Sekiranya demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ini itu ini Zoom Saya mau Saya Biar Biar Suaranya Hilang Sudah Ada Ya Lumayan Tahini peserta Sampai 220 230 Terima kasih Sekali lagi Buat Bapak Ibu Keluarga Besar RSUD Salewang Kabupaten Maros Atas Kesetiaan Waktunya Untuk Mengikuti Halal Bihalal Virtual Kita Yang Diadakan Di Biar Di Resudah Salewangang Kabupaten Maros Kami juga Mohon maaf Kepada Bapak Ibu Yang tidak Sempat Kami Persilahkan Untuk Memberikan Masukan Saran Atau Pendapatnya Karena Waktu Karena Adanya Karena Waktu Sehingga Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Walaupun Melalui Zoom Meeting Kita Akhiri Sampai Disini Kami Ucapkan Selamat Beristirahat Terima Kasih Atas Waktu Mudah Mudahan Silaturahim Kita Tetap Terjaga Utamanya Di Lingkungan Resudah Salewangang Kabupaten Maros Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Lutfi Bapak Dokter Helmi Dokter Nura Beserta Seluruh Panitia Direktur Rumah Sakit Beserta Seluruh Teman Teman Yang Sudah Menyelenggarakan Sampai Kegiatan Ini Bisa Terlaksana Seperti Sekarang Baik Dengan Ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Pami tutup Dengan Mengucapkan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Chutat Terima Terima kasih.